Kerajaan Matarap Islam Kerajaan Matarap Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh penembahan Cenopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan Matarap Islam terletak di sekretari Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Karena berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Matarap Islam tidak lupus dari konflik dan pengaruh Belanda pada masa penjajahan POC. Di Kraton terjadi campur tangan pihak POC yang berakibat pada terpecahnya Matarap Islam menjadi dua yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada tahun 1755. Berdirinya Kerajaan Matarap Islam Berdirinya Kerajaan Matarap Islam dimulai ketika penembahan Cenopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadi Jaya atau Jakatinggir mengalahkan Arya Panangkang. Sutawijaya merupakan putra dari Kiargeng Penambahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadi Widjaya. Pada awal abad ke-16, Sutawijaya dan Kiargeng Penambahan membantu Sultan Hadi Widjaya dalam penumpat pemerontakan Arya Panangkang di Demang setelah mampu penumpat pemerontakan Sultan Hadi Widjaya membeli penjirikan kerajaan baru bernama kerajaan pajak yang berpusat di sekitar Surakarta. Sebagai bentuk balas budi atas bantuan penumpatan pemerontakan di Ageng Penambahan diberi hutang mantau atau sekarang kata gede Yogyakarta oleh Sultan Hadi Widjaya. Selanjutnya, wilayah tersebut berdiri sebuah hadipaten di bawah kerajaan pajak di saat yang lama, Sutawijaya diangkat sebagai anak Sultan Hadi Widjaya sebagai pancingan karena belum memiliki keterunan. Pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan ayahnya ke Ageng Penambahan yang wafat dengan gelar Senopati Ing, Ngalanga yang berarti Panglima di Medan Perang. Setelah menggantikan ayahnya, Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari pengaruh kerajaan panjang yang kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Tak berselang lama, Sultan Hadi Widjaya sakit dan akhirnya wafat. Usaha kemerdekaan Mataram pun semakin mudah karena kerajaan panjang mengalami konflik internal. Itulah sejarah singkat kerajaan Mataram Islam. Semoga bermanfaat. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.